Kepala Polisi Empredor Kebakaran di rumah bebek Kepala Polisi Labrador Kepala Polisi Labrador Kepala Polisi Labrador Ini nenek bebek Kami terbakar disini Kepala Polisi Labrador Jangan khawatir nenek bebek Aku akan telepon pemadam kebakaran dan kami akan kesana Kepala Polisi Labrador Kepala Polisi Labrador Bebek kecilku yang malang ekornya hampir terbakar Tolong bantu kami Kau harus melangkap laku pembakaran Kepala Polisi Labrador Apa maksudmu? Ada seseorang yang sengaja membakar ini? Tentu saja Kepala Polisi Labrador Kau tahu? Api terakhir dimulai oleh Zebra Saatnya mengingat kaos kakinya yang bau di atas kompor Benar, pasti Zebra lagi Aku hampir terpanggang Webek Bukan, bukan aku Aku berjanji, aku sudah lama berhenti melakukannya Lihat, kau lihat Kaos kakiku baik-baik saja di sini Jangan khawatir Aku akan mencari kebenarannya Dobby, ayo kita periksa rumah Zebra Dia mengerti Baunya Hanya tempat ilur gantung yang terbakar Itu bukan tempat pertama api menyebabkan Ayo ke rumah katak sekarang Haa 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 Hmm Pak, satu-satunya yang terbakar di rumah katak adalah tiraik kamar mandi Jadi bukan Zebra dan bukan katak Yang tersisa tinggal berubah bebek Haa 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 Sudah terbukti, pelaku sebenarnya adalah bebek kecil. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa? Bebek kecil, apa yang baru saja kau lakukan dengan mainan ini? Tadi begini, jadi sebenarnya... Ya ampun, jadi itu saja. Ya ampun, aku tidak percaya. Bebek kecil, pemantik api bukanlah mainan. Pemantik api sangat berbahaya. Jangan main-main dengan pemantik api lagi. Oh, maafkan aku, tidak akan kulakukan lagi. Kalau aku bermain api lagi, aku akan jadi bebek yang dimasak. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan pernah bermain api, karena api itu sangat berbahaya. Dan para orang tua, barang-barang berbahaya seperti pemantik dan korek api harus selalu dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika ada kebakaran, pastikan untuk menelpon 112 dan minta bantuan petugas pemadam kebakaran. Ayam Kecil Yang Hilang Aku sudah tidak tahan lagi. Kakak, aku ingin es krim. Tunggu sebentar. Baiklah. Es krim, es krim. Aku akan makan es krim. Hei, teman kecil. Aku tahu toko es krim yang sangat enak. Aku bisa mengantarmu ke sana. Tapi aku tidak tahu siapa kau. Aku tidak akan pergi denganmu. Ayolah, aku adalah teman orang tuamu. Apa kau tidak ingat saat aku menggendongmu saat kau masih bayi? Ayo cepat. Atau es krimnya akan segera kehabisan. Sekarang, ayo kita beli es krim. Tiko! Bagaimana dia? Hai, aku Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador? Adikku menghilang. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, nak. Kami akan segera datang. Kepala Polisi Labrador. Aku baru saja pergi ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar, adikku sudah menghilang. Tolong temukan adikku. Jangan khawatir, nak. Tidak ada kasus yang tidak bisa kami selesaikan. Ayam kecil! Itu adalah mainan adikku! Kalau begitu, dia pasti masih di sekitar sini. Ayo kita cari! Pria itu terlihat mencurigakan. Dia terus melihat sekeliling. Dia pasti menyembunyikan ayam kecil di satu tempat. Berhenti di sana! Apa? Itu bukan ayam kecil! Apa yang kau bicarakan? Lihat, ini punuku! Kau bisa bicara baik-baik. Kenapa kau menarik pakaianku? Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Tuan Unta, apakah kau lihat anak ayam kecil yang berwajah tembem dan bertopi kotak-kotak? Iya. Ah, ya. Aku melihatnya. Dia bersama rubah merah. Dia pergi ke dalam hutan. Ini tidak baik. Rubah merah mungkin penculik. Kita harus menemukannya. Di sini ada tiga jalan. Menurutmu, jalan mana yang benar? Semua jalannya berlumpur. Mereka pasti meninggalkan jejak kaki. Ayo cari jejak kaki mereka. Ketemu, ini jejak kaki rubah merah dan anak ayam kecil. Mereka pasti lewat sini. Ayo. Kita pergi terlalu jauh menuju toko. Aku tidak mau makan es krim lagi. Aku mau pulang saja. Pulang? Kau tidak bisa pulang. Tolong aku. Berhenti. Kepala polisi Labrador? Tidak ada yang bisa kabur dari iku. Bawa dia ke kantor polisi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, ketika kau pergi keluar, jangan berkeliaran sendirian atau menerima barang dari orang asing. Jika mereka mengatakan akan membawamu pulang, kau harus bilang tidak. Dan jika mereka mengancam, jangan pernah ragu untuk berteriak dan meminta bantuan orang lain di sekitarmu. Ingat tips ini ya. Bayi yang sayang tersesat Oh, ibu, ibu. Aduh. Hei, anak kecil. Kau baik-baik saja. Aku kehilangan ibu ku. Jangan menangis. Kami akan bantu temukan ibumu. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Nak, siapa namamu? Namaku Gray. Dan nama ibumu? Ibu. Maksudnya, siapa nama ibumu? Hmm, hanya ibu. Baiklah, apakah kau tahu nomor telepon ibumu? Mungkin 7773 dan 3. Halo. Halo, apakah ibu Gray? Apa kau bilang? Gray. Apa? Aku bilang Gray. Apa kaos abu ku sudah tiba? Bukan apa-apa. Maaf ya. Hei, Gray. Kau yakin nomornya 77733? Aku tidak ingat. Apa kau tahu alamat rumahmu? Hmm, tidak. Aku hanya tahu ada kolam besar di dekat rumahku. Sebuah kolam? Keluarga Angsaliar tinggal di tepi kolam. Bagus. Ayo kita ke rumah mereka. Kepala polisi labrador, ada yang bisa aku bantu? Tuan Angsaliar, apa semua anakmu ada di rumah sekarang? Tentu saja. Mereka di rumah bersamaku. Keluarga berkumpul. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. Aku hanya punya enam anak. Kenapa ada tujuh sekarang? Di mana, Gray? Gray yang mana ya? Semuanya berbaris. Tunggu. Aha, akhirnya ketemu juga, Gray. Kita tidak mendapatkan petunjuk apapun. Es krim Mumu. Aku suka es krim Mumu. Gray, apakah kau dan ibumu sering kemari untuk membeli es krim Mumu? Kalau begitu, ayo kita tanya. Hai, ada yang bisa aku bantu? Nona Sapi, apakah kau kenal dengan Gray? Gray, apa yang kau lakukan di sini? Ibumu mencarimu, sayang. Eh, ke mana dia pergi? Kesana. Ibu! Angsa? Jadi Clay itu adalah angsa kecil. Ibu, ibu! Ibu hilang! Dia di sana! Dimana anakku? Maaf, permisi. Maaf, maaf, permisi. Kita tidak bisa mengejarnya. Bagaimana ini? Aku punya ide. Ibu, ibu angsa! Ibu, ibu angsa! Kepala polisi labrador! Akhirnya. Coba lihat ke sana. Ibu! Sayang! Ibu, ibu! Oh, sayang! Kemana saja kau anakku? Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, saat kau pergi keluar dengan orang tuamu, kau harus tetap dekat dengan mereka. Dan jika kau kehilangan mereka, tetaplah di tempat dan tunggu mereka. Atau tanya ke kantor polisi untuk minta bantuan. Dan juga pastikan untuk mengingat nomor telepon orang tuamu dan alamat rumahmu. Ini akan membantu petugas polisi menemukan orang tuamu. Tolong ingat itu ya! Rumah Berhantu Ini sangat menakutkan, Quack. Apa kita benar-benar masuk ke dalam? Tentu saja. Kita petualang pemberani. Ayo, ikuti aku. Ayo! 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 Quak! Hantu! Tidak! 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 Tolong! Kucing kecil sudah diculing oleh hantu! Anak-anak, jangan takut. Tidak ada yang namanya hantu. Tapi kami lihat dengan mata kepala sendiri. Tolong selamatkan kucing kecil! Jangan khawatir. Kami akan menemukannya. Kucing kecil! Kucing kecil! Kucing kecil! Itu papan kayu. Ayo, kita ke atas. Ayo! Inilah entera. Apa itu? Mereka tidak mungkin hantu! Tidak! 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 Aku tahu itu. Tidak ada yang bisa membuatku takut. Lapa-lapa! Domi! Domi, apa yang terjadi? Kucing kecil? Aku menemukan kucing kecil. Bagus, ayo bantu dia. Kepala Polsila beradar. Aku kira aku tidak akan pernah bisa keluar lagi. Oh tidak, rumah ini akan meruntuh. Ayo keluar dari sini. Kita terjebak di sini. Ada jalan keluar. Ikut aku. Itu menakutkan sekali. Anak-anak, jangan pernah bermain-main di rumah kosong. Karena di dalam gelap, kau mungkin saja jatuh dan terluka. Dan jika rumah runtuh saat kau ada di dalam, kau mungkin akan terkubur di bawah puing-puing. Jadi jangan pernah masuk ke dalamnya meskipun penasaran. Jangan Percaya Orang Asing Apa kau baik-baik saja, Bu? Kakiku, kakiku sakit. Aduh, bisakah kau membantuku pergi ke rumah sakit? Maafkan aku. Orang tuaku bilang tidak boleh pergi dengan orang asing. Tolong bantu aku. Tolong. Aku akan minta orang dewasa membantumu. Anak itu cukup pintar. Aku akan cari anak lain. Aduh, 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 kakiku. Ibu Rakun, kau baik-baik saja. Bisakah kau membantuku pergi ke rumah sakit? Tentu saja. Kau baik sekali. Ayo kita pergi. Oh, tidak. Aku harus menelpon Kepala Polisi Labrador. Hai, aku Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador, aku melihat kucing kecil pergi dengan orang asing. Tolong datang secepatnya. Jangan khawatir. Kami akan segera ke sana. Apa kau tahu dia pergi ke mana? Ke sana. Ayo. Baiklah, ayo. Berhenti. Cepat. Berhenti sekarang. Jangan bergerak. Ada apa denganmu, Kepala Polisi? Kami akan cari toilet. Apa? Toilet? Bawa apa ini? Aku tahu. Aku bawa... Selain itu, ada hal lain. Kue? Itu kue kucing kecil. Jika kita mengikuti jejak ini, kita akan menemukannya. Ayo. Lewat sini. Kita hampir sampai. Ibu Rakun, apa kita lewat jalan yang benar? Tentu. Ikuti saja aku. Aku tidak mau pergi lagi. Kau tidak ingin pergi. Kau bilang kau akan membantuku. Kau bukan seorang wanita. Tentu saja bukan. Pick up. Polisi. Kau tidak apa-apa. Berhenti di situ. Berhenti. Berhenti. Kau tidak akan bisa menangkapku. Sampai jumpa. Yahoo! Hai, halo. Tidak ada yang bisa kabur dariku. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, ketika orang dewasa dalam kesulitan, mereka tidak meminta bantuan dari anak-anak yang lebih lemah dari diri mereka. Jadi, jika ada orang dewasa meminta bantuanmu, pastikan kau beritahu orang tuamu ataupun petugas polisi. Jangan makan makanan kotor. Aku mau satu. Wah, nubah. Aku mau satu. Baiklah, sebentar ya. Ini, ini, ini dia. Apa ini? Tuan Rubah, benda hitam apa ini? Itu hanya coklat. Kau tampaknya sangat menyukai salatku. Aku akan memberimu satu lagi. Terima kasih. Aduh, perutku sakit. Aduh, aduh. Aduh, dimana toiletnya? Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Aduh. Mereka tidak terlihat sehat. Aduh, aku sakit. Kepala polisi Labrador, mereka semua keracunan makanan. Ada yang salah dengan yang mereka makan? Keracunan makanan? Dobby, tolong cari tahu apa yang mereka makan hari ini. Hei, nak. Bagaimana perasaanmu? Aku sudah tiga kali ke toilet. Apa kamu ingat apa yang kamu makan hari ini? Aku makan es krim, salat kuah, dan kue. Tidak, aku harus pergi lagi. Eh, Pak, ini laporannya. Mereka semua makan es krim, kue, dan juga salat buah. Ayo kita selidiki toko-toko ini. Itu bukan aku. Toko kueku sudah ada di sini selama seratus tahun. Hal seperti itu tidak pernah terjadi sejak kakek boyutku ada di sini. Ah, bukan aku. Aku yakin tidak ada yang salah dengan es krim lezat. Lihat, es krimku baik-baik saja. Apa? Kalian mencurigai ku? Tokoku benar-benar bersih. Setiap salat buah dipilih sendiri dengan toriti. Dan disiapkan olehku sendiri. Wow, aku suka salat buah. Boleh aku memakannya? Pilihan bagus. Kukira tidak ada masalah dengan toko-toko itu. Jangan dimakan. Aku mencium bau buah busuk di toko salat Tuan Rubah. Dia pasti menyemunyikan sesuatu. Apa? Bukankah itu Tuan Rubah? Apa yang dia lakukan di sana? Ayo ikuti dia. Malah. Ada buah busuk di mana-mana. Hmm, petugas polisi itu percaya apa yang kukatakan? Aku tidak peduli dengan buah busuk. Lagipula bukan aku yang memakannya. Tuan Rubah, kau lah yang membuat orang-orang sakit. Popok polisi. Ayo, ikut kami ke kantor polisi. Aku, aku, aku akan kabur. Kabur saja. Sampai jumpa lagi. Ini ku kembalikan. Ini sangat menjijikan. Hah, kau tidak mau makan buah busuk, kan? Kau sangat jahat. Kau akan pergi ke kantor polisi bersama kami. Oh, aduh, aduh, perutku. Tolong bawa aku ke rumah sakit dulu. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, periksa makananmu sebelum makan. Jika terlihat kotor atau busuk, atau sudah melewati tanggal kadar luarsa, kamu jangan memakannya. Makanan busuk itu bisa menyebabkan sakit perut, bahkan keracunan makanan. Ingat, itu baik-baik ya. Wuh!